Panada langsung tau dong saya mau review restoran apa ya ini restoran manado bunga papaya yang ada di daerah Cikini ini jajanan-jajanan khas manado atau minahasa ternyata cukup lengkap loh disini ya beragam ya itu adalah lampa juga semacam lempar-lemparan gitu nah ini lauk yang tersedia pun beragam banget ya khas manado lah yang ricah woku ada juga apa ikan pampis cakalang-cakalang gitu terus ini belinya bisa setengah porsi bisa satu porsi nasinya tersedia putih nasi merah nasi kuning lengkap cukup lengkap restoran ini menunya sangat beragam jadi milihnya juga lumayan dilema gitu ya mau yang mana rasanya tuh pengen nyobain semua sih oh iya tapi kalau restoran bunga papaya ini dia halal jadi gak ada B2 atau apapun itulah yang tidak halal itu nah itu lihat pilihan-pilihannya ya kalau makan di tempat disediakan sambil dabu-dabu begini ya ini suasana restoran bunga papayanya karena belum udah makan siang jadi belum rame kalau udah makan siang rame sekali ini sepsi nasi merah bunga papaya polos terus apa cakalang gitu deh pedus terus ini telur ikan wuku enak terus minumannya jus sirsak murni ya enak lah masa gak enak sih terus ini ada pilihan kue-kue lagi tapi yang agak di fridge gitu biar tahan lama beragam banget lihatnya tuh seneng gitu kan lihat sendiri ya pilihan kuenya lauknya banyak banget jadinya ya harus ada yang di take away aja jadi nyobainya di rumah karena perutnya ya kan udah kekenyangan gitu ya terus pengen nyobainnya juga macem-macem nah ini kalau dibawa ke rumah packagingnya seperti ini tuh jadi kalau misalnya belinya pakai go food nah itu bentuknya kayak begini bungkusannya ini kue pepeco ini apa makanan-makanannya mereka itu terasa banget apa kayu manisnya tuh kayak slightly gitu kayu manisnya ini sambiki ini labu ya itu juga terasa apa kayu manisnya rool nanasnya ya juga gitu tapi ya enak-enak sih ini lalampa biopong unti aduh gak sempet dibuka ya tuh baru lapar terus ini kue apang cowo itu ya ini juga rasanya ada rasa kayu manisnya kayak kue mangkok tapi bukan gitu nah ini yang kue popaco itu yang slightly ada kayu manisnya terus kayak lampu-lampu ya kayak kue lampu-lampu tuh teksturnya enak sih kalau saya suka-suka aja ini lalampa ini kayak lempernya manadut isinya ikan cakalang suwir ya enak lah kalau saya sih suka-suka aja terus kita lihat lagi display-nya ya karena setiap hari kuenya bisa ada yang beda ini yang si balapis tuh sambiki banyak sih pilihannya jadi kalau mau beli tuh dilemah gitu ini roll nougat mau makan nougat nah jadi ini kan suasana restorannya kayak begini jadi kalau datang ke restoran bunga papaya ini udah ada bayangan gitu oh adanya ini-ini mau beli ini-ini dilemah pasti ngeliatnya karena beragam banget rasanya tuh semua pengen dibeli semua pengen dicobain nah nah ini kalau di take away lagi kayak gini wujudnya ya kalau nasi dan lauknya di take away saya cuma coba setengah porsi nasi merah bebek bumbu serai sama pampis cakalang yang gurih pedes nah kayak gini packagingnya dia ya rapi sih yang penting kan rasanya ya enak terus ini kue apang telur ya enak sih kayak kayak apem tapi kue cubit tapi ada kismisnya ya pokoknya enak patut dicoba terus ini semacam brosurnya dia kalau kita mau beli paket nasi kotaknya tumpengnya jajanan tumpeng ya elah ini kenapa kebalik sih nyorotnya tumpeng amurang tumpeng bunaken tumpeng air madidi jadi diberi nama dengan nama-nama daerah di sekitaran menado itu nah berikutnya adalah restoran rumah makan si warteg warung nyong gitu lebih sederhana tentunya tapi dia non halal food ada baby kecap ada apa lagi ya gitu deh makanan non halal terus bisa beli seporsi juga bisa makan disitu juga pilihannya juga macem-macem ada yang kayak woku dinorangsak terus apa kemarin ya bulu-bulu gitu deh tapi ya enak-enak sih saya cobain beli sedikit-sedikit gitu enak ini sayur kangkung sih ini nasi jahat kayak nasi berempah gitu nah ini makannya memang saya take away nah lihat kan bumbunya tuh meresap jadi walaupun itu kelasnya misalnya warteg tapi rasanya tetap enak kok nah ini berikutnya adalah rumah makan tinor yang satu jalan sebenarnya sama rumah makan bunga papaya di daerah menteng-menteng cikini juga tidak terlalu banyak pilihannya tapi porsinya lebih banyak sih dan juga non-halal nah ini yang saya makan di tempat karena kebetulan waktu itu lagi shipy aslinya mereka rame banget juga nah makanannya enak-enak juga selamat mencoba ya kalau lagi main ke daerah Jakarta Pusat bye bye